Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah distribusi Linux bernama Elementary OS. Dan ini adalah versi yang ketujuh dengan nama kode HORUS. Di website resminya, di elementary.io, kita bisa mendapatkan informasi bahwa Elementary OS adalah the thoughtful, capable, and ethical replacement for Windows and Mac OS. Ya, secara tampilan, Anda tentu sudah familiar dengan Elementary OS yang menganut konsep desain ya barangkali mengadopsi Mac OS. Dan ya tentu saja meskipun mengadopsi, pasti akan ada perbedaan di beberapa sisi. Dan kalau Anda ingin mendownload Elementary OS versi 7 ini, Anda bisa mendownloadnya di sini dengan memasukkan 0 dolar dan Anda bisa mendownloadnya dengan ukuran file ISO 2.8 GB, ya sekitaran itu. Kemudian, Elementary OS ini adalah update dari Elementary OS versi sebelumnya yang bernama Jolnir. Jadi akan ada beberapa perbedaan, meskipun secara perbedaan mayor mungkin tidak terlalu terlihat. Karena kalau saya amati yang ada di Elementary OS selama ini, beberapa rilis belakangan ini, mereka masih sedang membuat sebuah platform baru, teknologi baru yang sifatnya lebih ke arah sistem dan refinement, ya semacam itulah. Tapi sejauh ini user experience yang saya rasakan, kalau dibandingkan dengan Elementary OS versi sebelumnya, ini jauh lebih smooth, lebih bagus. Oke, jadi jelas ini sebuah perubahan yang positif. Dan di website resminya, kita bisa mendapatkan banyak informasi, termasuk fitur-fitur apa saja yang bisa kita dapatkan di Elementary OS, mulai dari multitasking view, kemudian ada picture in picture, dan do not disturb, ini sudah ada. Dan tentu saja di desktop environment yang lain ada, dan di sini pun tidak kalah dengan itu. Ada screen time limit, kemudian everything we do is open source, Lalu kita akan mendapatkan panduan user-friendly and keyboard-friendly. Jadi untuk meningkatkan produktivitas kita, kita bisa menggunakan berbagai macam kombinasi keyboard tentunya. Kemudian ada privacy respecting, true and true, oke, kemudian, ya download. Di blognya, di update April 2023 ini, tim Elementary OS, memang fokusnya mengembangkan aplikasi bawaannya, termasuk dari sisi internal, di sini ada porting-porting GTK 4, kemudian window management dan system setting, ada beberapa yang diubah sedikit, termasuk untuk welcome screen-nya, yang menyambut kita ketika kita baru saja masuk ke Elementary OS, juga ada beberapa perubahan tampilan, tapi secara umum, ini perubahan yang positif. Oke, kemudian kita cek dari distrowatch.com, saat video ini dibuat, Elementary OS masih ada di tingkat atau di ranking 13, ya, dan informasinya juga tersedia di sini, Elementary OS menggunakan basis Ubuntu, ya, menggunakan basis Ubuntu, dengan desktop environment-nya Pantheon, jadi ini bukan XFCE, bukan Gnome, tapi Pantheon, dan model rilisnya ini juga mengikuti model rilis ala-ala Ubuntu, jadi rilis modelnya fix, bukan rolling rilis ala Arch, untuk rilis datenya ini sebenarnya sudah cukup lama, 31 Januari kemarin, tapi baru tempat saya bahas, dan proses pengembangannya ini sudah cukup lama, jadi setahunan lebih dari Jolnir, kemudian muncul harus, tapi tentu saja itu seperti sebuah komitmen dari tim Elementary OS untuk mengembangkannya. Package Management-nya DERP, seperti biasa, semua kebanyakan distro berbasis Debian dan Ubuntu, kemudian karena menggunakan basis Ubuntu, yang tentu saja bukan yang terbaru, bukan 2304, karena baru dirilis kemarin, jadi secara paket software di sini memang bukan yang paling baru, tapi jelas sudah kekinian, ya termasuk untuk kernel Linux-nya juga bukan yang paling baru pasti, tapi kernel 5.15 ini sudah sangat cukup untuk kita gunakan sehari-hari, di distro yang saya gunakan juga masih menggunakan kernel 5.15. Oke, secara rating 6.5, karena memang barangkali bukan selera semua orang, tapi kalau Anda suka dengan Elementary OS, Anda tidak usah khawatir untuk mencobanya, toh mencoba Elementary OS dan distro Linux, kebanyakan itu gratis dan sesuaikan saja dengan selera Anda dan kecocokan dengan hardware yang Anda miliki. Oke, kemudian kita akan membahas secara user interface dengan file ISO 2.6 sampai 2.8 GB, di sini desktop environment Pantheon sudah menyambut kita dengan wallpaper default-nya seperti ini, kemudian untuk Anda yang baru pertama kali menjumpai Pantheon, ya basically panelnya ada di sebelah atas, kita bisa mengakses menu-menu di sebelah atas, kemudian untuk navigasi, perpindahan aplikasi ada di dock yang ada di bawah, ya secara umum mirip seperti macOS, kemudian kita cek dari sisi aplikasi bawaannya, di sini yang bagus adalah tampilannya sangat rapi dan minimalis juga tentunya, bisa kita atur tampilannya dengan berdasarkan grid, bisa juga dengan berdasarkan kategori, tergantung Anda sukanya yang mana, kemudian kita cek satu persatu, untuk menambahkan aplikasi baru, di sini ada app manager yang, ya seharusnya karena pertama kali dijalankan ini akan melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu, tapi ya Anda sudah punya gambarannya, pasti isinya untuk menginstall aplikasi baru, dengan kategorisasi yang sudah dibuat oleh timnya, jadi untuk mendapatkan aplikasi jelas ini tinggal cari saja, ya belum tampil karena belum disinkronkan, oke, Pantheon closenya ada di sebelah kiri, kemudian maksimasnya ada di sebelah kanan, ya ini yang mungkin agak sedikit kakok, kalau Anda baru pertama kali menggunakan Pantheon, saya pun sampai sekarang kadang masih, ya belum terlalu familiar, karena jarang menggunakan Pantheon, oke, kemudian setelah App Center, kita mendapatkan kalkulator yang, ya tampilannya, oke, sangat minimalis, dan di sini, show extended functionality, oke, jadi modelnya, show dan minimize functionality, tidak seperti yang ada di genom, yang ada opsi untuk scientific, kemudian opsi basic, tapi ini modelnya seperti ini, di expand ke kanan, tapi apapun itu, ini jelas fungsional, untuk yang membutuhkan, kemudian untuk kalender, kita cek kalendernya, ya, mode bulan, oke, kemudian tahun, untuk preview, satu tahunnya ada apa tidak ini, export share default kalender, manage kalender, oke, kemudian di sini, kita bisa menambahkan agenda tentunya, dan, ada opsi reminder juga, yang kalau misalnya, sudah sampai pada waktunya, akan muncul di notifikasi, ya, tampilan per tahunnya mana ini, tidak ada, atau saya yang belum nemu, ya, oke lah, secara umum, kalender seperti itu, bisa kita akses juga dari, bagian atas ini, kemudian, berikutnya ada, kamera, ini, kalau misalnya, kita membutuhkan akses ke webcam, jelas kita, bisa menggunakan kamera, dan, saya posisinya menjalankan, elementary OS 7 ini, di virtual box, jadi, kameranya tentu tidak, ketemu, di sini ada mode, kamera dan mode video, ya, termasuk bisa di, mirror, tampilannya, kiri-kanannya, kemudian, ada salah satu, text editor, favorit saya, code, yang ada di, elementary OS, karena, tampilannya minimalis, tapi, jelas fungsional, ya, tampilannya seperti ini, agak old school, tapi, untuk saya ini bagus, ya, oke, fungsionalitas, dengan control plus, bisa, untuk zoom, jadi, ini, kalau memang, saya harus menggunakan, elementary OS, untuk mengajar, ini sudah, sangat cukup, untuk, zoom in, zoom out, seperti itu, oke, secara animasi, di elementary OS ini, sudah jauh lebih, mendingan, daripada yang ada, di versi sebelumnya, dan, kalau Anda melihat, adanya sedikit glitch, di sini, mohon dimaklumi, karena ini ada di virtual box, jadi jelas, secara performa, grafisnya akan berbeda, dengan yang jalan asli, tapi, sama-sama di virtual box, ini sudah jauh, lebih responsif, daripada, elementary generasi sebelumnya, oke, minimal di hardware, yang saya gunakan, karena hardware saya, masih sama, kemudian, document viewer, seperti biasa, untuk menampilkan, dokumen, PDF, dan tampilannya, ini simpel sekali, oke, kemudian, untuk feedback, submit and track issue report, lalu untuk, file managementnya, tampilannya, seperti ini, bisa di mode, grid, kemudian, list, dan listnya ini, bisa di expand juga, lalu ada mode, kolum, bisa tampil di, sebelah kanannya, kalau memang sudah ada isinya, kira-kira seperti itu, dan ini, support, multitap, elementary, music, oke, jadi, fungsionalitasnya, tentu dapat, selanjutnya, disini ada, jpartit partition edition, untuk, jpartit partition editor, untuk mengedit partisi, tentu saja, lalu ada menu install, ada mail, yang tadi, termasuk salah satu aplikasi, yang mengalami peningkatan, performa, di bulan April, 2023, kemudian ada multitasking view, ya, kita bisa bergeser, seperti ini, seperti, yang ada di, genome, dan ini juga ada di bagian bawah, multitasking view, oke, kemudian, music, di sini, player musiknya juga, bukan player musik, yang umum kita, jumpai, bukan rhythm box, bukan elisa, yang ada di desktop environment, yang lain, tapi ini, seperti buatan, tim elementary OS sendiri, simple sekali, tampilannya, kemudian, untuk foto, selesai untuk menampilkan, gambar, ini juga sudah ada, foto managementnya, kemudian, screenshot, di sini untuk screenshot, kemampuannya, ya, mirip seperti ada di, genom standar, screenshot seluruhan, window, atau, salah satu bagian, layar saja, bisa langsung disimpan, atau di copy to clipboard, oke, jadi bisa langsung di, copy, paste ke, library office, misalnya, tanpa harus menyimpan, gambarnya, oke, simple, minimalis, kemudian, di sini ada, shortcut, untuk menampilkan, sistem shortcutnya, dan, ya, tentu saja, agar Anda bisa lebih produktif, Anda perlu, menghafalkan, shortcut seperti ini, dan untuk menampilkan, shortcut, selain menggunakan, application, Anda bisa menekan, tombol window, yang ada di, keyboard Anda, jadi, kalau dipanjak tombol windowsnya, dia akan tampil, shortcut juga, dan ini, untuk kebiasaan, saya yang, mengakses menu, dengan tombol windows, ya, agak, canggung juga, awalnya, tapi, seharusnya, nanti bisa di, atur di bagian shortcut, oke, kemudian, ada sistem setting, di sini, tentu saja, untuk melakukan setting, berbagai macam, hal, yang ada di, elementary OS, nanti kita cek, di bagian personalisasi, lalu ada, task, oke, ada personal, kemudian, bisa kita tambahkan, task list yang baru, lokal, kemudian, menambahkan, misalnya, belanja, oke, ya, bisa di checklist, oke, langsung hilang, ya, simple, tapi tetap fungsional, kemudian, terminal, di sini, karena, kalau Anda menggunakan linux, Anda harus, familiar dengan terminal, dan, terminal yang bagus itu, akan membuat mood Anda, untuk, bekerja juga, lebih, maksimal lagi, di sini, untuk, terminalnya, NeoFetch belum ada, tapi, bisa kita install, secara terpisah, ini, min, ya, kena 515, kemudian, secara tampilan, di sini ada, follow system style, kalau style nya light, ya, dia akan light, kemudian, bisa kita atur, sendiri, sesuai dengan, selera kita, oke, kemudian, zooming, juga, oh, langsung bisa diatur, tanpa harus melebarkan, window nya juga, kemudian, ya, klik kanan, ada show in file, dan sebagainya, oke, terminalnya, cukup, bagus, meskipun, masih kalah, kustomisasi, kalau dibandingkan, di pin, oke, kemudian, untuk, videos, jelas ini, untuk memutar, dan, kalau misalnya, ada codec, yang belum tersedia, Anda pun bisa, menginstall, tambahan, aplikasi, yaitu, VLC, lalu, untuk, webnya, di sini, web browser nya, tidak menggunakan, Firefox, seperti kebanyakan, distro linux, pada umumnya, di sini, yang digunakan adalah, app ini, untuk, ya, barangkali, lebih, mengarah, kustomisasi nya, agar, lebih menyatu, dengan konsep desain nya, element dari, OS itu sendiri, oke, kemudian, dari sisi, personalisasi, sekarang, yang pertama, kita bisa mengakses, wallpapernya, di, klik kanan, change wallpaper, dan, di sini, koleksi wallpaper, dari, beberapa, release, elementary OS, yang terakhir pun ada, ini wallpaper, yang sangat legend, ini juga ada, kemudian, di wallpaper, yang versi sebelumnya pun, tersedia, termasuk, yang, jolir, dengan mode, variasinya, oke, tinggal, anda, sesuaikan saja, dengan selera anda, oke, di sini, saya akan kembalikan lagi, kemudian, kemudian, di sebelah kanannya, ada, appearance, di sini ada, style-nya, default, kemudian, bisa kita ganti, menjadi dark, lalu, mode dark-nya pun, bisa kita, schedule, sunset to sunrise, dan, color accent-nya pun, bisa kita ganti, dari sini, jadi kalau, anda merasa, suka dengan color accent, seperti yang ada di ubuntu, elemen dari OS pun, punya color accent, seperti ini, oke, kemudian, untuk text-nya, bisa kita atur juga, di sini, scaling factor-nya berapa, ya, dia langsung, menyesuaikan ukurannya, lalu, untuk, dock and panel-nya, icon size, bisa kita atur, kalau menurut anda, kurang kecil, ya, bisa dikecilkan, atau kurang besar, ya, bisa diperbesar, termasuk, untuk opsi, sembunyikan, any window overlap, desktop, atau, focus maximize, pressure reveal-nya, bisa diaktifkan, atau tidak, lalu, untuk panel, translusensinya, ya, bisa diaktifkan, atau di non-aktifkan, untuk multitasking, di sini, hot corner, bisa kita, pasang juga, untuk melakukan, beberapa hal, kemudian, ada window animation, bisa diaktifkan, atau tidak, oke, untuk, kustomisasi, tidak kalah, dengan, distro linux, dengan, desktop environment, yang lainnya, dan ini, sudah sangat, cukup sekali, kemudian, untuk anda, yang ingin menambahkan, aplikasi baru, tadi sudah ada, app center, kemudian, tentu saja, kita bisa, menambahkan aplikasi, menggunakan terminal, dengan, sudo, apt, install, misalnya, game, ya, sudah, bisa langsung, menginstall game, di sini, lalu, untuk, menginstall, elementary OS, di sini, sudah ada, install, elementary OS, tapi, ini harus, lock out, lebih dahulu, ya, tampilannya, seperti ini, dan rekomendasi, harus connect, ke power, source nya, pilih, bahasa, English, US, kemudian, keyboard nya, default saja, nah, kemudian, ada, iris design install, atau custom install, kita coba, custom install, ya, di sini, prinsipnya, sama seperti, banyak, linux, kita pilih, format nya, root, modenya, XT4, kemudian, ada, erase and install, ya, langsung, proses instalasinya, berjalan, oke, kira-kira, seperti itu, untuk review, elementary OS, setuju, dengan nama kode horus, yang bisa saya sampaikan, distro linux ini, memang bukan selera semua orang, tapi, kalau anda, suka dengan distro linux ini, anda, bisa mencobanya, terlebih dahulu, secara mode live, dan kalau memang cocok, silahkan anda gunakan, dan, saya kira, kalau anda, mencoba menginstallnya, di komputer anda, orang yang pertama kali melihatnya, yang belum familiar dengan linux pun, akan mengira, oh, ini adalah, Mac OS, padahal, ini adalah, sebuah distro linux, bernama elementary OS, dan, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk perluan coding, saya kira, cocok-cocok saja, jadi, silahkan anda coba, baik, begitu saja, terima kasih, atas perhatian yang diberikan, kurang lebihnya, mohon maaf, seakhiri video ini, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih,